Hai, jumpa lagi di HD Tecno bersama saya Yudi dan rekan saya Tomo. Kali ini kita akan mencoba membandingkan dua aplikasi untuk monitoring DSLR, yaitu DSLR Controller dan DSLR Dashboard. Kita menggunakan kamera Canon EOS 550D dan device Android-nya adalah Galaxy Tab 2 7 inch. Kita akan membandingkan antara aplikasi DSLR Controller dan DSLR Dashboard. DSLR Dashboard bisa didapatkan free, sedangkan DSLR Controller bisa didapatkan seharga 7,5 dolar di Android Google Play. Ada beberapa alat tambahan yang perlu kita siapkan untuk menggunakan aplikasi DSLR Monitoring untuk Android. Salah satunya adalah Galaxy Tab OTG Connection bila pakai handset Galaxy Tab. Yang kedua adalah kabel data USB to micro USB untuk menghubungkan antara handset ke DSLR. Mari kita mulai dari DSLR Controller. Tombol pertama ini berfungsi untuk mematikan dan menyalakan monitor. Jadi ketika kita matikan, dia akan mati di layar tapi tetap menyala di DSLR. Kemudian ada tombol focusing yang bisa diubah antara AF dan RMF. AF atau focus, kita bisa mengarahkan daerah yang mau kita fokuskan, kemudian menguncinya dengan double tap. Sedangkan kalau kita pakai mode RMF, kita bisa mengatur fokusnya stop by stop. Dengan aplikasi ini, kita juga bisa mengatur picture style seperti di DSLR. White balance standar, bukan Kelvin. Lighting optimizer. Shutter speed. Aperture. Metering. Juga play button untuk melihat gambar-gambar yang sudah diambil sebelumnya. Kita bisa zoom untuk melihat detail foto tersebut. Tentu saja, ada juga tombol shoot dan rack. Ketika kita mengambil foto, otomatis juga akan masuk ke mode play. Ada juga informasi mengenai beberapa shoot yang bisa diambil dari sisa memori. Informasi mengenai baterai. Dan beberapa menu tambahan seperti HDR, bracketing, timelapse, dan lain-lain. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan patokan-patokan seperti row of third, 4 balance banding 3, 16 banding 9, atau anamorphic. Ada sedikit delay pada pergerakan dalam aplikasi monitoring ini. Kemungkinan kekuatan prosesor handset yang digunakan berpengaruh terhadap delaying. Tapi secara umum, masih bisa ditolerir. Yang kedua, kita pakai DSLR dashboard. Tampilan memang tidak semenarik DSLR controller. Dan yang disayangkan ketika kita coba beberapa kali, aplikasi ini mengalami hang atau DSLR tidak terdetect. Yang pertama ada tombol untuk foto, berbeda seperti DSLR controller, setelah shoot tidak langsung masuk ke menu play. Kemudian tombol AF juga agak berbeda dari DSLR controller. Kita arahkan titik yang mau kita fokuskan. Untuk fokusnya, bukannya dengan double tap, tapi kita harus menahan tombol AF yang ada di sebelah kiri. Kemudian ada tombol tag yang akan menyala merah bila kita merekam. Untuk delaying, aplikasi ini lebih patah-patah pergerakannya dibandingkan aplikasi sebelumnya. Kemudian ada juga tombol ISO, exposure conversation, white balance, picture style, juga metering mode yang tidak kita temukan pada aplikasi sebelumnya. Mode shot, one shot, alt servo, dan alt focus juga tidak ada di aplikasi DSLR controller. Yang tidak ada di DSLR controller juga adalah save setting. Kita bisa menyimpan setting yang sudah kita susun, sehingga untuk penggunaan berikutnya kita bisa load setting yang terdahulu. Ada juga tombol panah kanan kiri yang berfungsi sama seperti tombol RMF, yaitu untuk merubah focusing per stop. Ada juga menu custom bracketing, focus bracketing, juga timelapse. Yang tidak ada di aplikasi sebelumnya, audio bisa dimonitorin langsung dari aplikasi ini. Oke, sekian untuk komparasi DSLR dashboard dan DSLR controller. Sekedar informasi, ketika menggunakan aplikasi-aplikasi ini, menu-menu magic lanter tidak akan keluar di tampilan monitor. Jadi ada plus-minusnya juga. Dapat kita simpulkan, DSLR controller itu lebih stabil daripada DSLR dashboard. Dari beberapa percobaan juga kita tadi bisa lihat bahwa DSLR dashboard itu mengalami beberapa error, hang, dan kita harus restart beberapa kali device Android kita. Lalu dari segi interface, tampilan-tampilan juga lebih enak dilihat yang DSLR controller. Kesimpulannya DSLR controller pemenangnya. Oke, sekian untuk episode kali ini. Tetap subscribe di channel Youtube kita, follow Twitter kita, dan like fanpage kita di Facebook. Saya Uday, dan rekan saya Tomo. Ciao! Terima kasih telah menonton!